Dan setiap 1 Mei memang buru selalu berdemo untuk mengajukan tuntutannya. Tapi ada yang berbeda memang untuk belakangan ini adalah suasananya lebih kondusif, tuntutan memang dilakukan tapi semua dilakukan dengan damai dan juga kondusif. Ini Anda sebagai Menteri Tenaga Kerja memaknainya seperti apa? Memang dalam 4 tahun terakhir ini saya selalu membuka diri untuk berdialog dengan mereka. Bahkan rata-rata tiap bulan sekali atau bahkan 2 kali saya kumpulin mereka ini di rumah. Akindanya ya cuman makan malam, dialog informal, terus kemudian kita jamming, main musik. Tapi setidaknya di situ ada proses dialog walaupun tidak harus selalu bertolak dari satu pandangan yang sama, tapi setidaknya satu sama lain bisa jadi saling memahami argumen-argumen di balik tuntutan atau di balik posisi politik tertentu baik dari pemerintah maupun dari sering. Nah ini membangun iklim kondusif antara pemerintah dan buruh, apakah ini juga yang dilakukan ketika pekan lalu? Terima kasih.